Intro Selamat pagi apa kabar Bobi Ersa Senang sekali saya menjumpai Anda melalui IJU Subsal edisi hari ini Jumat 12 Mei 2023 Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda Bersama saya Hoi Rundisa, berikut IJU Subsal selengkapnya Kita awali berita pertama hari ini Pemirsa Polres Oku membentuk tim terpadu guna menertibkan kendaraan truk over dimensi dan overloading atau odol di wilayah Kabupaten Oku Selain itu, polisi juga menghimbau sopir truk odol tidak konvoy karena mengganggu pengendara lain Polres Oku bersama instansi terkait akan membentuk tim terpadu untuk menertibkan kendaraan odol Pasalnya jika dibiarkan melintas truk odol dapat membahayakan pengguna jalan lainnya Kabak OPS Polres Oku Kompolis Wandur Hafiz mengatakan Dalam waktu dekat, pihaknya dan instansi terkait akan segera menertibkan kendaraan truk odol Odol yakni kendaraan berbuatan batubara Kendaraan ekspedisi yang melebihi batas standar buatan Selain itu, pihak kepolisian juga akan menghimbau bagi pengendara atau pelaku usaha Untuk tidak konvoy dalam berkendara karena dapat mengganggu tertib berlalu lintas Kita akan memberikan imbauan bagi pengendara atau pelaku usaha tentang kendaraan yang oper dimensi atau oper kapasitas Agar dalam melintas di wilayah Kabupaten Oku nanti tidak boleh melakukan konvoy Kemungkinan akan kita laksanakan penindakan Penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang memang itu menyalahi aturan Jika masih tidak mengindahkan aturan berlalu lintas Pihaknya tak sekian untuk mendindak tilang kendaraan tersebut Dan memberi peringatan terhadap pelaku usaha Dari Ogan Komring Ulu, Widori Agustido Aijus, telaporkan